Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar cara mengupdate Windows 7 ke Windows 10 Caranya adalah pada mesin pencari kalian ketikkan download Windows 10 Enter Selanjutnya kalian pilih website Microsoft Download Windows 10 This Image ISO file Selanjutnya di sini kalian pergi ke bagian Create Windows 10 Installation Media Kalian pilih Download Now Kalian simpan Sekarang di sini kalian bisa melihat di belakang keterangan Media Creation Tools terdapat seri 22H2 Jadi Windows 10 yang akan kalian gunakan akan langsung ke versi 22H2 Kita jalankan Pilih Yes Sekarang di sini terdapat error kode OX8072F8F OX20.000 Sekarang bagaimana cara memperbaikinya Sekarang kita pergi ke mesin pencari dan ketikkan Error di sini Error Code Pergi ke website Microsoft mengenai Media Creation Tools Error Code Kalian klik link di sini Kalian pilih Kalian pilih pada bagian AC Fix Di sini Simpan Kalian jalankan Run Run Kalian pilih I agree Star Yes Yes Kalian close Kembali kita jalankan Apakah berhasil Sekarang Sekarang kita berhasil menggunakan Media Creation Tools untuk update Windows 7 ke Windows 10 versi 22H2 Selanjutnya Kalian tinggal memilih Accept Sampai sini Kalian tinggal memilih Upgrade This PC Now Pilih Next Dan ikuti langkah selanjutnya Karena saya tidak akan melanjutkannya Kenapa Karena saya Menggunakan VirtualBox Dan karena saya masih menggunakan Hard Disk Tentu saja Untuk sampai Proses instalasi Dan download Akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali Karena Pertama File yang akan didownload Adalah Windows 10 versi terbaru Dengan minimal Ukurannya adalah 6GB Sekitar 5,7GB Ditambah lagi Koneksi internet saya tidak cepat Jadi Selebihnya Kalian bisa mencobanya sendiri Kita sedih Pelajaran kita Terima kasih 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 Terima kasih